Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan tahapan-tahapan surveillance dari penyakit ginjal kronis Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Salman alias Afitri Aura Salsabila Yunizar Putri dan saya sendiri Nelaya Liza Mari simak penjelasan kami Definisi ginjal kronis Ginjal kronis adalah kondisi kerusakan pada ginjal atau ketidakmampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik Ginjal kronis ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang berlangsung, progresif, dan permanen Kerusakan pada ginjal dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit ginjal polikistik, glomeruluneritis, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit paskular ginjal Ginjal kronis dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan air dan elektrolit penumpukan racun dalam tubuh serta gangguan produksi hormon yang penting untuk fungsi tubuh yang normal Selanjutnya gejala ginjal kronis Ada pun beberapa gejala ginjal kronis yaitu sebagai berikut Yang pertama, penurunan fungsi ginjal Ginjal kronis ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang berlangsung secara progresif Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi uret penumpukan limbah dan racun dalam tubuh serta gangguan kesimbangan air dan elektrolit Yang kedua, kenaikan tekanan darah Ginjal berperan dalam mengatur tekanan darah dengan mengendalikan kesimbangan air dan elektrolit dalam tubuh Ketika ginjal mengalami kerusakan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah Yang ketiga, anemia Ginjal berperan dalam produksi hormon yang penting untuk pembentukan sel darah merah Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik produksi hormon ini dapat terganggu menyebabkan anemia atau penurunan jumlah sel darah merah Yang keempat, gangguan pencernaan Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan penumpukan limbah dan racun dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti minimal, muntah, dan pendonan napsu makan Yang kelima, gangguan tidur Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh yang dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia Yang keenam, gatal-gatal Penumpukan racun dalam tubuh akibat ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit Yang ketujuh, pembengkakan Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh yang dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah Kedelapan, perubahan pola buang air kecil Contohnya, seperti sering buang air kecil terutama pada malam hari atau nocturia Dan yang terakhir, kelelahan dan kelemahan yang persisten Pengumpulan data surveillance penyakit ginjal koronis Berdasarkan aktivitasnya, surveillance dibagi menjadi dua yaitu surveillance aktif dan surveillance pasif Surveillance aktif, yaitu unit surveillance mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya Sedangkan surveillance pasif, yaitu unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya Pengumpulan data surveillance penyakit ginjal koronis dapat dilakukan dalam tiga cara Yang pertama, yaitu observasi Yaitu sebuah teknik atau pendekatan untuk memperoleh data primar dengan cara mengamati langsung objek data di rumah sakit tertentu dan pada bulan tertentu Misalnya pada bulan Februari sampai bulan Mei pada tahun 2018 Data yang diemati adalah data pasien gagal ginjal koronis yang membutuhkan hemodialisis Hemodialisis adalah sebuah terapi cuci darah di luar tubuh yang biasanya digunakan untuk terapi pasien gagal ginjal koronis Yang kedua, yaitu studi dokumen yaitu menalaah dan memperoleh informasi melalui buku, publikasi, laporan, serta dokumen rumah sakit Yang ketiga, yaitu wawancara Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak manajemen rumah sakit Wawancara ini dilakukan kepada Direktur Rumah Sakit Kepala Departemen Pelayanan Kepala Departemen Keuangan dan Kepala Departemen Umum Menurut RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit ginjal koronis pada penduduk usia lebih dari 15 tahun di Indonesia adalah 0,38% atau sekitar 739.208 jiwa Prevalensi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data RISKESDAS tahun 2013 yang mencatat prevalensi penyakit ginjal koronis sebesar 0,2% Berdasarkan hasil survei RISKESDAS tahun 2018 prevalensi penyakit ginjal koronis pada usia produktif 15-64 tahun adalah 1,8% Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa penderita penyakit ginjal koronis lebih banyak terdapat pada kelompok usia dewasa media 41-60 tahun Selain itu, menurut Rahmawati S. tahun 2020 menyebutkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian penyakit ginjal koronis antara lain hipertensi, diabetes, melitus, obesitas, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik Selanjutnya, diseminasi hasil kegiatan Tahukah kalian apa itu diseminasi hasil kegiatan? Diseminasi hasil kegiatan adalah proses penyebaran informasi tentang hasil kegiatan dan penelitian pada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran keterbukaan, mengubah perilaku sesaran, dan akhirnya mereka memanfaatkan informasi tersebut Diseminasi hasil kegiatan penyakit ginjal koronis Dapat berupa berbagai bentuk seperti penyeluhan atau kampanye kesehatan publikasi ilmiah, pamplet, poster, seminar atau workshop, dan media sosial Tujuan dari diseminasi adalah untuk memperkenalkan hasil kegiatan kepada masyarakat luas khususnya mereka yang terkait dengan penyakit ginjal koronis Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami Penyakit ginjal koronis dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi penyakit ini Baik, itulah penjelasan dari kami tentang tahapan-tahapan surveillance dari penyakit ginjal koronis Berikut referensi materi yang kami gunakan Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb